Padahal tinggal pasang furaider, dibuka jalannya, Mbak Puan ini bisa langsung nyampe dalam hitungan 10 hingga 15 menit saja. Tapi mengapa dia lebih memilih jalan kaki? Ini adalah simbolisasi. Siapa tahu ini akan menjadi sebuah era baru. Bagaimana mereka berdua akan mewakili partai yang mereka pimpin untuk bekerjasama di kemudian hari. Sebenarnya yang paling menang di sini dan tidak akan kalah itu adalah Partai Demokrat. Tinggal menjadi menteri sekarang atau menjadi menteri nanti. Maka ini yang dilihat oleh Nasrug. Bahwa menjadikan AHY menjadi cawapres hanya akan berujung ke kekalahan api. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengetahui. Apa yang akan terjadi setelah pertemuan antara Mbak Puan dan AHY? Ada simbolisasi apa saja yang terkandung dalam pertemuan dan juga konferensi pers mereka semua? Seperti kita ketahui, politik ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung belakang di mana semuanya akan lugas, pragmatis, dan transaksional. Panggung depan sesuatu yang tidak semua orang bisa menerjemahkan. Bahkan seringnya disalah artikan. Kita akan menggunakan kartu untuk mendekode apa yang mereka sampaikan. Pertama adalah pertemuan mereka ini sesuatu yang sangat simbolisasi. Pertemuannya saja ini sudah penuh simbol. Sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu dipukus oleh pertemuan di antara mereka berdua. Kita akan tahu, seperti yang sudah dipocorkan oleh Opung Pandana Baban, bahwa Megawati sempat sewak terhadap SBY. Kala itu karena saat diinfokan, sedang dibentuknya sebuah partai bernama Partai Demokrat, SBY ini tidak mengakui. Dan saat ditanya apakah SBY ini akan mencalonkan diri menjadi presiden, SBY juga mengatakan tidak. Terus tiba-tiba mencalonkan? Tentu saja. Bu Mega di sini pasti senewon. Dan apa yang terjadi berikutnya, kita akan tahu sama-sama tahu. Tidak perlu untuk menjadi seorang alih sejarah, kita akan bisa langsung mencari tahu apa hal yang membuat Bu Mega ini menjadi keki dengan Sang Pepo ini tadi. Maka ini adalah sebuah hal yang penuh simbol yang kita akan coba lihat satu demi satu. Sebelum saya mulai, apakah kalian melihat simbol yang kalian sudah bisa tafsiran? Tulis di bawah sini. Yang nggak percaya kalau pertemuan ini mengandung simbol, kalian coba lihat deh banyak hal di masa lalu. Dimana semua hal ini dilakukan dengan sebuah kesengajaan. Jadi nggak ada yang namanya nggak sengaja. Sama seperti sulap, semuanya sudah dilatih, sudah disiapkan, diletakkan di tempat yang seakan-akan tidak disengaja. Tetapi itu merupakan sebuah susunan yang akan membuat sebuah pertunjukan ini akan berhasil. Dan itu juga yang terjadi atas pertemuan di antara dua putra dan putri mahkota. Partai yang pernah menjadi partai yang memimpin selama dua periode dan juga pernah menjadi oposisi. Apalagi PDIP yang sudah bertahun-tahun menjadi oposisi di Orde Baru. Lambang yang pertama ini adalah saat Mbak Puan ini mengatakan dia berjalan kaki dari rumahnya di area Kuningan menuju ke Senayan. Jarak yang ditempuh ini sekitar 7 km. Kalau ditambah jalannya mereka berdua di Senayan ini tadi. Dan ini bukan jarak yang dekat. Padahal tinggal pasang furrider, dibuka jalannya, Mbak Puan ini bisa langsung nyampe dalam hitungan 10 hingga 15 menit saja. Tapi mengapa dia lebih memilih jalan kaki? Ini adalah simbolisasi. Bahwa apapun yang akan dilakukan ini, dilakukan dengan penuh kesederhanaan. Dengan upaya yang walaupun keras akan tetap ditempuh. Dan memerlukan sebuah jarak dan waktu yang mungkin memang worth it untuk dilakukan. Terus kemudian tentang apa yang disantap oleh mereka di Senayan itu tadi. Yaitu kartu Four of Wands, kartu tentang perayaan, tentang peresmian. Bubur itu sering dijadikan sebuah makanan untuk meresmikan atau menyelamati sesuatu. Untuk orang Jawa, menyelamati itu artinya meminta doa kepada kekuatan di luar kekuatan kita. Dan menyajikan bubur ini adalah salah satunya. Misalkan seseorang yang perlu untuk mengubah nama. Ada bubur tertentu yang harus disajikan. Dan hal-hal yang lainnya. Jadi kalau saya pikir pemilihan bubur ini nggak karena makan pagi terus makan bubur. Karena saya pikir di Senayan. Terutama di restoran pelataran. Ada banyak sekali menu sarapan yang mungkin ada kupat tahu sayur, ada lontong, ada nasi uduk. Kalau mau ngambil Jakartanya ada banyak. Kenapa bubur? Bubur kan kalau di makanan kan sesuatu yang ya pagi oke makan seperti itu. Tapi pasti ada perlambang yang mereka pilih. Dan ini adalah satu perlambang di mana mereka meresmikan sesuatu yang juga penting dari kesederhanan. Dan yang paling penting lagi bubur itu padat yang menjadi cair. Siapa tahu ini akan menjadi sebuah era baru. Bagaimana mereka berdua akan mewakili partai yang mereka pimpin untuk kerjasama di kemudian hari. Betul atau betul? Apakah yang saya katakan ini hanyalah otak adik gado? Coba tulis komentar di bawah sini. Terus tentang pantun percepat pembangunan. Ini pantun aja gak mau kalah mas ekjian PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Amin, amin, amin. Sudah itu aja. Yang artinya ya jangan diriset lagi, jangan dimundurin lagi. Kayak poco-poco kalau Pak Jokowi di sini mengkuts. Artinya mereka berdua sepakat bahwa perubahan mungkin sudah sesuatu yang harus ditinggalkan. Percepat apapun yang saat ini dimiliki, ini adalah tujuan mereka berdua. Dan kalau mereka harus membarter ini semua dengan kesepakatan di masa lalu yang harus dibuang, saya pikir AHY cukup pintar dan tahu berhitung untuk mana yang harus dipilih. Karena di koalisi perubahan pun mereka menolak untuk menjadikan cawapres. Sehingga tidak ada gunanya juga. Kalau hanya menjadi menteri, dia balik kucing pun, dia akan jadi menteri. Lalu pernyataan dari AHY. Yang jelas-jelas di sini, ini ya walaupun mungkin saja ini politik panggung depan. Tetapi kata-kata yang tidak mengingatkan adanya perpecahan, polarisasi, benturan yang keras pada bangsa Indonesia. Ini kan jelas sesuatu yang didiamkan oleh Anies Baswedan di masa lalu. Dan dia mengatakan seperti ini. Artinya jelas, dia sudah take off atau dia sudah keluar dari koalisinya. Hanya tinggal menunggu masalah waktu. Sama seperti saat Sandiaga Uno kemarin sudah pamit kepada Prabowo. Walaupun belum masuk P3, ya orang sudah tahu masuk. Dia akan ke sana. Sehingga kalau saya pikir ini seperti menunggu momen yang tepat untuk diumumkan segalanya. Lalu bagaimana mereka berduanya memaparkan banyak sekali kesamaan. Melihat ke masa lalu dan memandang ke masa depan. Bagaimana mereka berdua merupakan anak dari presiden yang pernah memimpin Indonesia. Menjadi pemimpin partai yang pernah menjadi ruling party. Dan juga partai yang pernah menjadi oposisi. Kata-kata yang boleh menganggap sebagai kakak dan mbak puan yang juga mau untuk ya. Iya dong, bagai kakak dan adik. Ini saja sudah menjadi sebuah hal yang akan sulit untuk kita nafrikan. Sebagai sebuah bentuk kewarasan dari partai demokrat. Untuk meninggalkan koalisi perubahan dan masuk ke dalam koalisi yang akan memenangkan pemilu. Dan paling tidak menjadi seorang menteri dalam kepemimpinan yang berikutnya. Dari koalisi besar yang akan dipimpin oleh PDIP ini nanti. Hal ini adalah langkah yang jelas karena koalisi perubahan yang tidak segera mengangkatnya menjadi cawapres. Sedangkan koalisi perubahan tahu benar. Jika mengangkat Ahaye menjadi cawapres, maka kekalahan yang hanya akan terjadi. Nah Ahaye pun sudah mengetahui. Saat dia menjadi cawapres, pertempurannya akan tetap kalah juga. Tetapi dia akan memiliki sebuah portfolio pernah dicalonkan menjadi wakil presiden. Yang otomatis ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Untuk seorang calon pemimpin bangsa yang usianya baru 40 tahunan ini tadi. Dan hanya tinggal menunggu masalah waktu paling lama 10 tahun lagi. Tisah saja Ahaye akan benar-benar menjadi presiden Republik Indonesia. Maka ini yang dilihat oleh Nasdem. Bahwa menjadikan Ahaye menjadi cawapres hanya akan berujung ke kekalahan. Kekalahan yang tidak akan bisa ditelan oleh PKS dan juga Nasdem. Tapi akan tetap bisa dimanfaatkan oleh Partai Demokrat. Karena paling tidak pemimpinnya telah memiliki portfolio pernah dicalonkan menjadi wakil presiden. Oleh sebuah koalisi walaupun akhirnya kalah di sana. Karena kalaupun kalah, saya pikir Demokrat ini pasti juga nggak akan menjadi partai oposisi. Dia akan seperti Prabowo dan juga Sandiaga Uno. Di mana akan berpindah dan merapat ke pemerintahan. Membawa suara yang mereka miliki untuk paling tidak menjadi menteri di dalamnya. Maka sebenarnya yang paling menang di sini dan tidak akan kalah itu adalah Partai Demokrat. Tinggal menjadi menteri sekarang atau menjadi menteri nanti. Dan mengingat apa yang terjadi di Partai Nasdem. Saya pikir SBY tidak akan membiarkan putranya. Akan memimpin sebuah partai yang akan diserang oleh lawan politiknya. Dengan permasalahan-permasalahan di masa lampau. Dan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Mereka tentu saja ingin semuanya ini bisa berpindah dan berubah. Maka saya pikir nama perubahan paling cocok untuk Partai Demokrat ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan setelah apa yang terjadi di hari minggu kemarin. Sebenarnya perubahan ini sudah mulai terlihat. Terutama pada koalisi perubahan. Ironi kan perubahan pada koalisi perubahan. Karena saya pikir Demokrat dan AHY ini pasti sudah dipinggirkan. Karena apa yang dibicarakan pasti akan takut dibocorkan kepada Mbak Puan Maharani. Dan mengingat bahwa Mbak Puan dan AHY akan melakukan pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Maka saya pikir tinggal menunggu masalah waktu. Hingga Demokrat menyatakan keluar dan bergabung kepada koalisi besar di PDIP ini. Lalu apa yang akan terjadi dengan Nasdem dan juga PKS? PKS jelas akan merapat ke Prabowo. Apa kabar dengan Nasdem? Akankah Nasdem nanti menjumpai PDIP dan menginginkan sebuah rekonsiliasi? Kita akan lihat. Tapi seringnya apa yang saya ramalkan itu menjadi benar. Kalaupun tidak benar. Mungkin saja tinggal menunggu waktu hingga itu menjadi sebuah kenyataan juga. Tapi ingat ramalan hanyalah kebetulan. Karena semua yang terjadi tentu saja adalah ridho dari ilahi. Tapi perhitungan dan kemampuan kita melihat tanda tentu saja akan menyelamatkan kita di masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!